KKT perolah 1 miliar rupiah lebih dari hasil sewa tenda saat Festival Tabut 2023. Kerukunan keluarga Tabut, KKT, Bengkulu mendapat penghasilan lebih dari 1 miliar rupiah untuk sewa tenda dalam pelaksanaan Bazar Festival Tabut tahun 2023. Tahun ini, untuk pertama kalinya KKT diberi kewenangan mengurus lapak sewa tenda Bazar Festival Tabut. Dari rencana awal, ada sebanyak 354 tenda dengan 3 ukuran yang akan disewakan dalam Bazar Tabut 2023. Tenda pertama adalah tenda kerucut besar dengan ukiran 5x5 meter sebanyak 174 tenda yang disewakan dengan harga Rp6 juta per tenda. Kedua ada tenda kerucut dengan ukuran 3x3 meter sebanyak 80 tenda yang disewakan dengan harga Rp4 juta. Terakhir ada 100 tenda UMKM yang disewakan dengan harga bervariasi yaitu mulai dari Rp2,5 juta sampai Rp4 juta per tenda. Namun tenda-tenda tersebut saat pelaksanaan sudah tidak utuh lagi berjumlah 354 tenda. Pasalnya pada saat pelaksanaan Festival Tabut 2023 lalu, karena ada agenda kunjungan Presiden RI Jokowi Dodo, maka tenda yang sempat terpasang di sejumlah trotoar di lapangan merdeka harus dilepas. Dengan jumlah tenda yang dilepas pada saat itu diperkirakan jumlahnya mencapai puluhan tenda. Artinya dikurangi dengan tenda yang kemarin sempat dilepas karena ada kunjungan Pak Jokowi itu, jumlahnya sudah berkurang. Kalau tidak salah ada sekitar 37 tenda yang dilepas saat itu, ujar Ketua KKT Bengkulu Syafril kepada wartawan, Sabtu, 5 Agustus 2023. Tentunya pelepasan puluhan tenda yang ada di trotoar lapangan merdeka tersebut memiliki dampak. Mengingat tenda tersebut sudah habis dipesan dan bahkan sudah dibayar oleh pihak yang akan menyewa tenda tersebut. Dari penghasilan sewa tenda sebesar 1 miliar rupiah lebih tersebut, diakui Syafril ada beberapa item yang telah mereka bayarkan. Kemudian membayarkan pendapatan asli daerah sewa lahan bazar kepada Pemda Provinsi Bengkulu, melalui UPTD Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu sebesar 70 juta rupiah selama 10 hari kegiatan. Menyerahkan uang sebesar 90 juta rupiah untuk membantu pelaksanaan lomba dalam Festival Tabut 2023. Kemudian dibagikan untuk 17 KKT sebesar 102 juta rupiah, dengan rincian 6 juta per masing-masing KKT. Serta 9 juta rupiah yang diberikan kepada 3 juru kunci penyambut tabut, dengan rincian masing-masing 3 juta rupiah per juru kunci. Bahkan untuk 17 KKT itu sebelumnya kita berjanji akan memberikan 10 juta rupiah per KKT. Tapi kita tidak sanggup jika harus memberikan 10 juta rupiah, dan kita hanya memberi 6 juta rupiah untuk setiap KKT, jelas Syafril.